hai oke selamat datang di channel neci kali ini saya akan mencoba untuk melepas poklem lagi Hai melepas poklem untuk dibersihin karena flukmennya ini eh gitu ada semacam garis-garis yang itu dari dampak dari panasnya bolam sehingga pada saat dia berembung itu lembab itu dia akan jadi semacam kayak kolam kayak kotor gitu nah caranya gimana nanti akan saya coba kasih contoh biar nanti teman-teman semua bisa mempraktekan dirumah nggak perlu harus ganti karena ya lumayan juga kan nah itu caranya adalah kita putar seteng ke kanan kita buka vendor setelah kita buka vendor nanti disitu ada kelihatan klip cover-nya klip cover nanti klip covernya nah itu klip cover ya lihatin klip covernya Hai nah itu klip cover-nya klip cover nanti kita tekan biar nanti dia bisa keluar nah mungkin kita kita butuh obeng ya kita butuh obeng ya tapi kenapa dan obeng jadi kita disini ini kita nah setelah itu disini juga ada klip cover penganci pengalit cover tapi panjang jadi ini kita tengah tekan aja nanti akan kita rabah pun akan kelihatan nah kita rabah akan kelihatan terus nanti kita tarik kita tarik kita keluarin covernya dulu nah terus kita tarik kalau udah nolol kayak gini nah kita tinggal barik aja kita lepas lagi-lagi kita harus bersahabat dengan kunci T10 gitu lagi-lagi kita bersahabat dengan kunci T10 setelah itu kita buka ada baut 10 kita buka ya nanti kita buka setelah itu kita buka eh apa soket kita soket-soket kita buka soket lampu kita buka kemudian kita copot kok lemnya kita tarik setelah baut semua terlepas nah gitu nah ini kelihatan kan enggak asik ya kan enggak asik banget ya nanti kita coba untuk kita bersih kemudian caranya mudah sekali kita pertama langkah pertama adalah kita buka dulu bolam bolamnya kita buka kemudian lagi-lagi kita berteman dengan majun putih majun putih atau kain yang bersih kita masukin kayak kita masukin terus kita siapin bambu-bambu atau alat untuk mau masukkan ini biar enggak biar enggak terluka jadi harus pakai barang yang atau batang yang enggak keras maksudnya kuat tapi enggak keras atau mungkin bambu atau mungkin kayu nah setelah itu setelah itu kita bisa nah disini bisa kelihatan nah teman-teman Nah kita gerak-gerakin Nah ya Terima kasih.